Saya sahadat, tetapi saya tidak sholat lima waktu dan saya juga tidak puasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah saya masih dianggap sebagai umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'ad. Saudara ku ka muslimin wa muslimat rahmatumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mualim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat wal afiyat lahir dan batin. Semoga Allah Jala Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruwah harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sholih dan sholihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Allahumma amin. Saudara ku ka muslimin wa muslimat rahmatumullah. Dalam rangka menjawab pertanyaan. Seorang yang bertanya mengaku dengan sesujur-jujurnya bahwa saya telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu mengikrarkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Bahwa saya bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya muhammad adalah utusan Allah. Tetapi saya tidak mau sholat fardu lima waktu dan tidak mau puas hormaton. Apakah saya masih dianggap sebagai umat Islam? Langsung saja, lihat jawabannya di dalam layar kaca video masing-masing. Ini langsung kami menggunakan bahasa Indonesia, tidak menyantumkan makhut atau ibaratnya. Pertama nih, orang Islam yang tidak mau sholat lima waktu dan tidak mau puasa hormaton. Di dalam kitab-kitab fikih terdagi menjadi dua macam. Ini kalau kita menjawabnya menggunakan perspektif hukum fikih. Ya, hukum fikih. Yang pertama, tidak sholat lima waktu dan tidak puasa hormaton karena malas. Malas tidak mau sholat. Malas tidak mau puasa hormaton. Atau karena sebab lain. Misalnya karena sakit berat. Atau sudah tuar rentah. Atau sudah pikun. Tetapi dia masih meyakini bahwa sholat lima waktu dan puasa hormaton itu tetap wajib hukumnya. Jadi dia masih meyakini bahwa sebenarnya sholat lima waktu itu wajib. Dan puasa hormaton juga wajib atas dirinya. Namun dia tidak mau melaksanakan sholat lima waktu dan juga tidak mau puasa hormaton karena males atau sebab lainnya. Tapi dia masih meyakini bahwa sebenarnya sholat lima waktu dan puasa hormaton itu wajib. Maka dia dihukumi masih sebagai umat Islam. Sekali lagi. Dia masih dihukumi sebagai umat Islam. Apabila dia wafat meninggal dunia. Maka orang-orang Islam yang lainnya wajib memandikan jenazahnya. Wajib mengkafaninya. Wajib mensolatinya. Dan dikuburkan di pemakaman muslim. Jadi misalnya nih ini sebagai hukum ya patokan nih patokan bagi siapapun. Kalau ada orang Islam yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Entah dia mengucapkan kalimat syahadatnya itu sejak kecil. Atau tak kalah menikah. Karena ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ya karena istrinya. Sehingga dia mengucapkan dua kalimat syahadat tak kalah di depan Pak Benghulu saja. Tapi setelah itu dia tidak mau sholat tidak mau puasa hormaton. Dan dia meyakini bahwa sebenarnya sholat itu wajib fardu. Puasa hormaton juga wajib fardu. Tetapi dia malas tidak mau melakukannya. Dia malas tidak mau mengerjakannya atau dengan sebab lain. Maka dia kalau mati nih, kalau mati masih tetap dimandikan. Masih tetap wajib di kafani. Masih tetap wajib disolati. Dan masih tetap wajib dikuburkan di pemakaman muslim. Pemakaman orang-orang Islam. Ini adalah macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua. Tidak sholat lima waktu dan tidak puasa hormaton. Karena mengingkari kewajibannya. Ini. Dia walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Tetapi dia tidak mau sholat lima waktu dan tidak puasa hormaton. Sebabnya apa? Karena dia mengingkari kewajibannya. Dia menyatakan bahwa ah sholat itu tidak wajib bagi saya. Ah puasa hormaton itu tidak wajib bagi saya. Misalnya begitu. Maka menurut pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ini. Bahwa dia bukan termasuk orang Islam. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat dulu ya. Dia meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang mahasisah. Tidak ada Tuhan yang berada di sembah kecuali hanya Allah. Dan dia juga meyakini. Bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya Allah dan utusannya Allah. Tetapi dia tidak mau sholat mengingkari kewajiban sholat. Dia tidak mau puasa juga mengingkari kewajiban puasa. Dia meyakini bahwa puasa dan sholat tidak wajib atas dirinya. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Mayoritas kebanyakan ulama mengatakan bahwa dia sudah tidak termasuk orang Islam lagi. Apabila dia wafat, meninggal dunia. Maka orang-orang Islam di sekitarnya, di kampungnya itu tidak wajib memandikannya. Tidak wajib mengkafaninya. Tidak wajib mensolatinya. Dan juga tidak boleh dikuburkan di pemakaman Muslim. Jadi kalau misalnya nih, dia itu kan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi dia tidak sholat, tidak puasa, mengingkari kewajiban sholat dan puasa. Maka ingat, ini sebagai patokan hukum fikih. Kalau orang itu wafat, tidak wajib dimandikan. Tidak wajib. Kalau seandainya misalnya orang Islam di situ, tidak ada yang memandikan, tidak dosa. Karena memang mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau seandainya tidak ada satupun orang Islam di situ yang memandikannya, Tidak ada yang mengkafaninya, tidak ada yang mengusolatinya. Tidak ada yang menguburkannya, ya tidak ada yang dosa. Karena dia sudah bukan umat Islam. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama, Kalau dia dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam, tidak boleh. Inilah hukum fikih. Nah, ada pun kalau hukum tasawuf, beda lagi. Ini, kalau hukum tasawuf itu kan melihat hakikat. Melihat hakikat, jadi antara hukum fikih. Hukum fikih itu menghukumi secara dohirnya. Dohir, biduahir. Yang nampak-nampaknya saja. Tetapi kalau hukum tasawuf, itu juga melihat hakikatnya. Demikianlah jawaban kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alamu biswaab.